Intro Rumah makan Song Iga yang dibangun 1 tahun silam kembali memperkenalkan kuliner berbahan dasar daging pasca ditutupnya sejumlah rumah makan di masa pandemi COVID-19 Kuliner ini digemari para penikmat masakan khas Sunda dengan racikan bumbu digalau bersama daging igang sapi membuat masyarakat ketagihan akan cita rasanya Sejumlah pegawai rumah makan ini sempat dirumahkan selama 2 bulan dan baru dibuka pada pertengahan Juni lalu Enak, enak banget gitu Kebetulan saya ngambilnya yang sedang nikmat Baiknya ya Alhamdulillah sih lumayan ya Banyak peminat gitu Banyak peminat dan setiap penjualan kita kan setiap hari minggu kan Kita showing di Blundara Munjul Jualan gitu jualan nasi Ya Alhamdulillah banyak peminatnya Berbekal keahlian koki dan 5 pegawainya iga sapi ini diolah menjadi varian masakan Di antaranya cobek iga, sop iga, iga bakar, iga sambal ijo, dan garam asem Dari Majalengka, Jawa Barat Edwin Ruspendi, Tribrata TV Salam Tribrata Sampai jumpa